Halo guys, lagi ada challenge nih dari Game Store Indonesia, yaitu Momen Video Lucu Mobile Legends. Nah, untuk event ini dibuka dari tanggal 3 Maret 2023 sampai tanggal 17 Maret nanti diumumkan. Nah, untuk syarat dan ketentuan gimana cara ikutannya sebagai berikut. Jadi, temanya kan Momen Lucu Mobile Legends, kalian nih. Nah, untuk audio atau suaranya, kalian harus input yang ada di deskripsi IG atau postingan si GSI Challenge. Ada linknya tuh. Kemudian, challenge ini diharusin untuk di-post di TikTok, Reels, Short, atau Facebook. Jadi, pilih salah satu guys. Dan, gunain juga hashtag Game Store Indonesia atau hashtag GSI Challenge. Kemudian, kalau ada kecurangan nih dalam event, akan langsung di-ban dan akun peserta tidak boleh untuk promosi toko lain atau dinyatakan gagal. Jadi, buruan guys ikutan untuk GSI Challenge-nya, Momen Video Lucu MLBB, linknya ada di deskripsi. Halo semuanya, selamat datang di channel Gepermain. Dan, kali ini kita bakal bahas guys untuk gameplaynya Wanwan. Yang terakhir kali gue bahas tuh bulan Januari, jadi udah hampir 2 bulan yang lalu. Kita bakal lihat sama-sama nih gimana sih potensinya Wanwan buat lawan tuh macam MM Meta. Kayak Kari, Wanwan mungkin dilawani nama Moskov. Atau, kebetulan kita ketemu sama Klin yang kita udah tau banget Klin ini mampu buat lawan Wanwan. Sejak Wanwan tuh kena nerf Bruntun, beberapa patch node ya ke belakang. Apakah Wanwan masih enak? Dan, kita lihat bakal sama-sama gimana. Oke, jadi kita bikin dulu yang namanya Steel Lake Plates ini buat nambahin Physical Defense buat Wanwan. Biar Physical Damage musuh ini nggak terlalu sakit buat ke Wanwan. Karena kan kita lawannya ini Klin, ada Hilda juga lagi, udah jadi juga. Dan, Inspire buat ngebantuin kita untuk mudah dapetin Attack Speed tambahan, Lifesteal tambahan. Dan, pergerakan loncatan Wanwan ini, itu nggak ngaruh sama Movement Speednya Wanwan. Makanya kalau kalian lihat tadi pas gue kasih nampak Emblem, itu Emblemnya gue nggak pilih Movement Speed. Karena Wanwan itu nggak ngaruh Movement Speed, dia itu ngaruhnya Attack Speed. Jadi, kalau dia mau cepat nih, loncat-loncat dia yang ini nih, itu naikin Attack Speednya. Jadi, kalau musuh kasih efek slow ke Wanwan, Wanwan tuh nggak ngaruh. Karena yang diturun itu Movement Speed, sedangkan si Wanwan Attack Speednya tetap sama ya. Kalau Wanwan mau diturunin nih pergerakan loncatnya, harus pake Dominance Ice. Cuman mah, Dominance Ice mah bisa kita lawanin balik dengan Malefic Roar. Skill 2 juga udah aman, Inspire juga ready. Kita basic attack terus, sambil tipis-tipis guys, gocek-gocek. Kita ke kiri dikit. Nah, buset. Skill 1. Sempet nggak sih? Aduh nggak sempet. Uh, tapi mati juga dia cuy. Jadinya worth it, worth it aja lah ya. Ngajak 1 orang cuy. Ya, pokoknya kita calm aja dulu guys. Di awal itu pasti kita perlu item dulu. Jadi, kalau musuh bikin efek slow ke kita, kita nggak bakal ngaruh. Karena loncatannya masih tetap sama. Buset. Dia ke kiri. Kita juga bisa matiin 1. Masih bisa hidup. Active Ultimate. Let's go. Jadi, tipsnya guys, biar kalian mudah nih untuk aktifin Ultimate-nya. Itu lempar skill 1-nya ke belakang musuhnya. TIR! Nah, aku mati. Dan nantinya kan mark yang di belakang musuh bakal pecah. Nah, nanti tinggal 2 mark tersisa. Itu kalian basic attack aja di depan sama kanan. Jadi, simpelnya untuk main 1-1 kayak gini nih. Skill 1-nya nih. Ke belakangin musuhnya tuh. Mark belakang pecah, kiri-kanan udah nyala tuh. Simple banget untuk ngeaktifin Ulti 1-1. Dan Inspire buat ngebantu banget. Jadi, arahin skill 1-nya kalau bisa. Kena belakang musuh. Jadi, nanti mark 2 di depan. Itu kalian tinggal basic attack aja. Kiri sama yang kanannya. Dapet pula lagi double kill. Ya, nggak susah banget main 1-1. Cuman emang 1-1 ini tipe mainnya tuh lebih kayak ke embus. Jadi, dia tuh kayak dalam rumput. Musuh nggak tau dia di mana. Tiba-tiba dia skill 1. Basic attack 2. Kiri-kanan langsung Ulti. Kalau dia di depan gitu ya. Depan-depanan gitu sama musuh. Dia tuh bahaya. Bisa kalah. Kenapa bisa kalah? Ya, musuh nge-damage lah. Mana mungkin musuh kalau ada liat 1-1 loncat-loncat. Nggak di basic attack atau di skill ya kan. Makanya lebih cocok tuh kayak tadi tuh. Dia mainnya di rumput. Ngeembus. Atau mungkin nungguin temennya. Temen roamernya ini nge-setup. Jadi, misalnya nih ada kayak gini nih. Ada Vexana gitu kan. Yang ibaratnya ngebadanin. Atau inisiasi. Bikin musuh tuh kena CC. Jadi, nanti kita tuh kalau mau kena skillnya jadi lebih mudah. Kayak gini nih. Kita nggak usah ultimate. Kenapa guys? Kalau kita ulti sekarang nih kayak gini. Itu cooldownnya jalan ya. Makanya gue lebih saranin. Ulti tuh kita simpen. Alasannya ya karena cooldown ultinya lama banget sekarang. Dulu tuh ulti cooldownnya tuh cuma 25 detik apa 26 detik. Nah, kalau kayak gini. Mungkin bisa nggak bisa iya kita pakai ya. Cuman kalau udah geburu mati sama aja. Dan nggak enaknya 1-1 sekarang itu. Ultinya itu misalkan dulu tuh kita misalnya pecahin marknya di romer. Atau di tank musuh. Nah, kita tuh kalau dulu bisa milih. Misalnya tank musuh pecah mark. Kita udah bisa ultimate. Kita arahin ultinya tuh ke MM musuh. Ke magie musuh. Ke assassin musuh. Kalau sekarang yang pecah mark tank. Ya cuman bisa ulti ke tanknya. Makanya ribetnya itu sekarang 1-1 itu. Jadi kalau dia mau ulti. Ultinya tuh ya hero tebelnya dulu deh jadinya. Kalau dulu kan nggak ribet kan. Oh buset. Ada. Ada yin. Skill 2 immune juga. Masih ada skill ultimate. Let's go. Sikit lagi B. Sikit take skill 1 juga. Aduh. Gue di open ulti sama Aldos. Oke. Belum ada WON. Baru mau bikin. Gue kayaknya sekali tonjok sih. Cetik. Buset. Langsung hilang gue. Sekali tonjok langsung pak. Udah jadi malefix sih. Oke. This is respect ya kan. Harus bikin WON. Oke. Sabar dulu. Kita lihat. Woy. Gila itu dapet. Dapet momennya. Ulti nggak sih? Oke. Sudah mulai. Tembus damage kita. Aldosnya 1 hit lagi. Nice. Malefic Roar. Save the day emang. Udah mulai. Tembus lah ya. Damage-damage musuh yang. Tebel-tebel gitu ya. Udah mulai tembus. Oke. Kita skill 1 dulu. Buset. Masih bisa. Masih bisa. Ulti nyala juga. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Ulti tuh kadang suka PHP guys. Kita pingin majuin musuh. Pas kita udah pecahin marknya. Eh. Ultinya masih cooldown. Udah jadi WON. Gue lebih pede sekarang. Kita lord dulu nggak sih guys? Mumpung musuh mati 3. Walaupun kita mati roamer. Sama eh mati roamer. Mati jungle. Sama mati XP-nya. Nggak pasalah. Harusnya aman. Aldosnya juga belum hidup kan? Oke. Masih bisa. Sabar dulu. Sabar. Nice. Kita dapet lordnya dulu. Nah ini. Tinggal nunggu lordnya dulu. Udah gitu. Paksa mungkin musuhnya. Ke arah. Luar. Biar nanti kita ajak wars kayak lagi. Pinginnya begitu ya. Ini mana tapi Aldosnya nih guys? Missing Aldosnya cuy. Tadi gue liat dia. Ulti. Entah kemana tapi. Daerah sini kayaknya nih ada orang nih. Di depan numput sini nih. Ke satu dulu ya. Open map. Kelihatan ada Hilda. Kita majuin. Basic attack kanan. Basic attack kiri. Ultinya udah nyala. Oke. Buset gue di ulti. Ulti juga. Tahan. Masih ada Inspire. Masih ada Inspire. Kalau dia majuin lagi. Kita aktifin Inspire. Nice. Ajar boss. Ajar boss. Ajar boss. Macem-macem itu Hilda guys. Dikira kita tidak bisa ngekill dia ya kan. Sudah malefic roar. Sudah DHS. Musuh bakalan bocor-bocor. Wih ada orang juga. Waduh gue kena. Skill 2 dia. Skill 1. Inspire. Wind of nature. Oke. Ngeajak mati clean barengan guys. Bumpung Lord belum hidup. Kita agresif aja dulu guys. Buat ngekill MM nya. Cuman kalau misalnya udah Lord. Ini kayak gini. Kita udah gak boleh lagi. Terlalu maju. Terlalu nafsu. Terlalu incer kill. Karena kalau disini kita mati. Lord pasti diambil musuh. Mumpung ya. Mumpung musuhnya ngekill 2. Kita majuin dulu ini Yen nya. Gak ada ultimate lagi. Nice. Mati 1. Kita ajar dulu yang sebelah kiri. Itu Vexana nya GG juga sih guys. Dia diincer-incer sama Hilda gak mati loh. Ini Hilda ngiseng banget. Eh malah Vexana maju lagi. Untung aja gak mati dia. Musuh mati 3 temen-temen. Tandanya apa? Sudah bisa Lord sih. Tapi Aldosnya mau hidup nih. Mong maaf. Cuman Aldos pun disini. Sini. Sini. Ulti ke saya cepet. Ada WON ini. Sudah tidak takut lagi. Sini. Sini. Udah gue liat dia mau hidup soalnya guys. Kita ambil dulu. Little Wonder. Gocek-gocek skill 2 sama Wind of Nature. Tidak berlaku sih. Wanwan tuh paling susah guys. Diincer sama Aldos. Kenapa gue bilang begitu? Skill 2 nya tuh purify guys. Ditubruk sama dia. Bukannya Wanwan malah yang kena mati. Malah dia yang bisa ngekill. Udah gitu Wind of Nature lagi. The best emang ya. Wanwan tuh paling susah diincer sama Aldos. Jadi Aldos tuh. Kalo ngincer MM mungkin. MM lain mungkin bisa ya. Kayak Cloud. Walaupun bisa gocek-gocek. Atau MM macam Kari. Walaupun dia bikin WON. Cuman. Ini orang tuh sangat ribet. Diincer. Skill 2 purify. Ada WON. Makin susah lagi ditangkep. Cuman kalo yang lain. Mungkin MM macam Hanabi. Ya pasti modar sih. Kecuali gak bikin WON ya. Kalo bikin. Mungkin bisa lah. Nahan bentar. Cuman. Susah. Wanwan ini paling fleksibel untuk sekarang sih. Dari segi movement speed. Dia gak perlu sepatu. Perlunya tuh tech speed. Makanya dia kalo misalnya dibikin tech speed. Ya ini. Loncatannya nih kenceng. Macem kayak dia loncat. Tapi. Serasa bikin sepatu. Cuman. Sepatu tuh gak ngefek banget. Emani orang gitu. Makanya ada yang nanya. Bang kok WON gak pake sepatu. Soalnya mainnya loncat-loncat. Kayak Fanny. Ngapain bikin sepatu gitu loh. Dia tuh kayak bikin sepatu. Buat jadi jungle tuh. Untuk ini aja. Formalitas. Karena kan kalo gak bikin sepatu. Kan gak bisa. Aktifin. Retributionnya ya. Untuk. Efeknya. Jadi. Makanya dia bikin. Sepatu. Itu pun dia gak jadiin biasanya. Nah itu Fanny. Nah WON-WON sama juga. Sepatu pun. Sepatu dasar mungkin. Biar. Enak. Nice. Dia WON. Gue siap. Langsung pencet. Dia udah abis WON. Jadi guys. Kurang lebih kegegitu cuy. Untuk gameplaynya WON-WON yang terbaru. Di meta sekarang. Jangan lupa guys. Untuk di like. Di share komen. Dan di subscribe channel Gapermain. Dan see you guys. On the next video. Bye bye semuanya. See you guys. Bye bye. Terima kasih telah menonton